Intro Halo guys, welcome to my channel Saat ini saya lagi ada di atas kereta api Argo Sindoro Berangkatan awal dari stasiun Semarang Tawang Tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir Saat ini kereta api Argo Sindoro yang saya tumpangi Akan segera berjalan langsung di stasiun Cikampe Di video kali ini saya akan share perkembangan terkenit Tentang pembangunan rel baru di stasiun Bekasi Cuman ini kok di stasiun Cikampe? Karena saya mau kasih lihat ada pembangunan wesel baru ya Di sisi barat stasiun Cikampe sebelah utara Jadi kalau di minggu lalu waktu saya naik kereta api Serayu Saya share di sisi selatannya Dimana itu ada perpanjangan emplasemen Jalur 5-7 ya kalau gak salah Nah kali ini saya coba share di sisi utaranya Jadi kita lihat sebentar lagi kereta api Argo Sindoro Berjalan langsung di jalur 3 stasiun Cikampe Oh iya sekadar informasi Jadi jalur 3 stasiun Cikampe ini merupakan sepur lurus Untuk kereta api dari arah timur menuju ke arah Jakarta Termasuk dari arah Bandung juga Jadi gak cuma dari arah Cerebon tapi juga dari arah Bandung Kereta api Argo Parayangan biasanya dimasukkan berjalan langsung Di jalur 3 stasiun Cikampe Di jalur 3 ini semua kereta dari arah timur terkena taspat ya Atau batas kecepatan Karena ada tikungan yang lumayan tajam juga ya Di sisi barat stasiun Cikampe Nah ini disini ada wesel baru 2 tumpuk Saya belum tahu akan dipasangkan kemana nih weselnya Apakah akan dipasangkan di jalur 3 Kita lihat nanti perkembangannya Saat ini perjalanan kereta api Argo Sindoro Yang saya tumpangi baru saja berjalan langsung di stasiun Bekasi Timur Dan saat ini berjalan perahan Karena akan segera goyang wesel ya Masuk ke stasiun Bekasi Di stasiun Bekasi sendiri Biasanya untuk kereta-kereta api yang berjalan langsung Dari arah timur akan dilewatkan di jalur 5 stasiun Bekasi Kita lihat nanti ya Sampai jumpa di jalur 5 stasiun Bekasi Timur Sampai jumpa di jalur 5 stasiun Bekasi Timur Sampai jumpa di jalur 5 stasiun Bekasi Timur Banyak perjalanan kereta yang mengiku zatsang wonderful Sampai jumpa di jalur 5 stasiun Bekasi Timur Sampai jumpa di jalur 15 stasiun Bekasi Timur Ini dia silahkan disaksikan kereta api Argo Sindoro Kita bilang goyang wesel ya Karena akan berpindah jalur Dan nantinya akan dimasukkan di jalur 5 stasiun Bekasi Sementara jalur existing ini nantinya akan diteruskan Hingga masuk di jalur 2 stasiun Bekasi Yang saat ini sedang dilakukan renovasi atau revitalisasi Jadi untuk jalur 5 dan jalur 6 itu nantinya akan terkoneksi dengan jalur KRL komputer lain Ke arah Manggarai Sementara jalur 2 dan 3 itu nantinya akan terkoneksi dengan jalur double track ke arah Manggarai juga Yang nantinya akan diperuntukkan untuk kereta api jarak jauh Jadi sementara jalur 2 dan 3 stasiun Bekasi dan juga double double track petak stasiun Bekasi hingga stasiun Cakung belum beroperasi Semua kereta api jarak jauh saat ini menumpang di jalur KRL komputer lain Yang di stasiun Bekasi ini nanti dimasukkan di jalur 5 dan jalur 6 Terima kasih telah menonton! Oke saat ini saya pindah ke sisi kanan kereta Dan saat ini sudah di sisi barat stasiun Bekasi Di sini ada update yang cukup signifikan untuk pembangunan jalur 1, 2 dan 3 stasiun Bekasi Ini sudah cukup panjang ya progresnya ya dibandingkan dengan minggu lalu Dan terutama untuk jalur 2 dan 3 yang berupakan spur lurus double double track Ini sudah terpasang cukup jauh hingga ke bawah flyover Sumarekon atau di samping PUK Di titik ini masih terhalang tembok ya Dan ini ada beberapa titik ada penggalian saya belum tahu buat penggalian apa nih Apakah untuk bikin tiang LAA atau drainase atau tidak tahu deh buat apa Kita lihat nanti ya Ini adalah vessel yang mengarah ke double double track Jadi sudah ada dua vessel ya di sini ya dan relnya semakin panjang ke arah barat nih Yang nantinya akan disambungkan dengan rel double double track lama yang sudah lama terpasang sebelumnya di sisi utara sana Disinilah titik persambungan antara rel baru dengan double double track yang lama nih Dan ini adalah kondisi terkini dari double double track yang sudah lama dibangun Tapi belum tersambung dengan sisi dekat stasiun Bekasi Saat ini perjalanan kereta api Argo Sinai Pondoro akan segera melewati stasiun Cakung Di mana di titik ini di tepatnya di sisi timur stasiun Cakung Terdapat vessel yang mengarahkan jalur kereta api menuju ke jalur double double track baru Dan biasanya untuk kereta api jarak jauh akan dibelokkan masuk ke jalur double double track baru Di titik ini di titik tepat sebelum stasiun Cakung hingga stasiun Jati Negara Ini dia silahkan disaksikan kereta api Argo Sinai Yang saya tumpangi di belokkan masuk ke jalur double double track Terima kasih telah menonton! 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 berikutnya